Intro Kapolri Generalis Tiosigi Prabowo mendagaskan bahwa pihaknya bersama dengan stakeholder terkait akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin dalam rangka pengamanan arus mudik dan balik lebaran 2023 Hal ini ditegaskan Kapolri saat memimpin apel gelar pasukan sekaligus menandai operasi ketupat 2023 yang berlangsung secara serentak di seluruh wilayah Indonesia bertepat di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin 17 April 2023 Dalam operasi ketupat tahun ini, Kapolri menuturkan bahwa sebanyak 148.261 personil gabungan yang terdiri dari TNI Polri dan stakeholder lainnya disiagakan demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pemudik Kesiapan yang dilakukan untuk mengujurkan pelayanan dan pengamanan arus mudik jauh lebih baik lagi dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya Di prediksi, masyarakat yang melakukan mudik meningkat sekitar 45% dibanding tahun lalu Sebab itu, Kapolri melakukan instruksi dari Presiden untuk memaksimalkan pengaturan serta pengamanan arus mudik dan balik lebaran 2023 Beberapa strategi yang dilakukan guna membuat mudik berjalan aman dan lancar diantaranya penerapan rekayasa lalu lintas mulai dari kontraflow, one-way, dan yang lainnya Kontraflow di situasi tertentu akan dilakukan one-way yang akan dilaksanakan mulai dari Cikampek sampai Kalingkung Kemudian, wilayah-wilayah jalur notol yang juga akan jadi perhatian agar dapat memberikan pelayanan dengan baik Arus mudik di jalur penyeberangan pun tak luput menjadi perhatiannya Kapolri mengimbau agar masyarakat bisa menyeberang pada siang hari Hal ini guna mengaktifipasi lonjakan warga yang mudik belajar laut pada waktu malam hari Kapolri pun berpesan kepada masyarakat yang ingin memudik bisa menginformasikan kepada tiga pilar rakyat ini, RT RW, Bandingsa, dan Babin Katimas Hal ini dilakukan agar aparat bisa berperatoli menjaga rumah yang ditinggalkan saat mudik agar terindah dari resiko-resiko bencana maupun pidana Kapolri juga berpesan kepada masyarakat yang mudik agar berhati-hati dalam perjalanan agar dapat menggunakan rest area atau tempat yang sudah disediakan untuk beristirahat Hal ini guna mengurangi resiko kecelakaan pada saat mudik ke kampung halaman patuhi ketentuan yang telah diatur oleh para petugas sehingga semua bisa terlayani dengan baik dan agar dapat mengurangi potensi risiko kemacatan maupun angka kecelakaan Kegiatan operasi kali ini gabungan melibatkan kurang lebih 148 ribu terdiri dari gabungan TNI, Polri, dan stakeholder terkait Tentunya harapan kita karena memang prediksi yang akan mudik meningkat 44 atau 45 persen Tentunya kali ini kami melakukan upaya-upaya untuk perbaikan terhadap pelaksanaan operasi ketepat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!